Mas, laras yang panjang dengan yang pendek itu lebih bagus yang mana? Itu jawaban saya, bagus dua-duanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, di video ini saya mau membahas masalah laras. Jadi beberapa hari ini banyak yang bertanya, Mas, laras panjang sama pendek itu lebih bagus yang mana akurasinya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kebetulan ini sudah ada dua laras ya. Yang satu, 30 cm. Yang satu, kurang lebih 55 cm teman-teman ya. 30, 40, 50, kurang lebih 55 cm. Nah, jadi bagusan yang mana sih? Laras yang panjang sama yang pendek. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru nonton, yang baru hadir, yang baru lihat ini videonya. Pertama kali lihat video saya ini, langsung aja like, share, komen, subscribe teman-teman ya. Karena apa? Karena teman-teman setelah like, share, komen, subscribe, teman-teman bisa sharing sama saya melalui WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, jadi silahkan like, share, komen, subscribe, itu aja syaratnya. Intinya teman-teman like, share, komen, subscribe, kemudian kita sharing masalahnya apa saya bantu. Yang terpenting lagi, gratis, nggak dipungut biaya. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke laras ini ya. Jadi, lebih bagus mana sih? Laras panjang atau laras pendek? Oke teman-teman ya, tentunya jangan kemana-mana. Tetap di jalurnya, jalur CPU. Nah, oke teman-teman. Jadi gini teman-teman. Kalau pertanyaannya, yang ditanyakan ke saya, Mas, laras yang panjang dengan yang pendek itu lebih bagus yang mana? Itu jawaban saya, bagus dua-duanya. Nah, kenapa? Jadi saya jelaskan. Jadi gini, yang namanya laras, pembuat laras khususnya, Itu mereka menggunakan yang namanya istilah TR. TR atau twist rate. Nah, jadi twist rate ini yaitu putaran. Putaran alur yang ada di dalam laras. Jadi, TR antara laras panjang dengan yang pendek itu berbeda. Jadi nggak sama. Karena itu saya mengatakan, panjang sama pendek itu bagusan mana? Ya, sama-sama bagus. Intinya, pembuat larasnya juga mantap. Nah, karena apa? Satu lagi, sebagus-bagusnya laras, Itu tetap harus ada yang namanya penyusuaian mimis dengan power. Berat mimis dengan powernya. Nah, hanya saja perbedaan di power. Perbedaannya di power, teman-teman ya. Kalau laras pendek, itu lebih identik power agak sedikit tinggi. Karena dia apa? Karena ibaratnya apa ya? Ini jalur pacunya pendek. Dia butuh tenaga. Butuh power yang agak sedikit tinggi dibanding dengan yang laras panjang. Ibaratnya ancang-ancangnya, teman-teman ya. Jadi, seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti itu, Laras panjang atau pendek? Itu saya jawab, bagus dua-duanya. Nah, satu lagi. Kenapa kok ada yang menggunakan laras yang panjang? Ada yang menggunakan laras yang pendek? Nah, satu kelebihannya gini. Kalau unit kita itu, mungkin kita sering hunting di tempat-tempat yang belusuan lah istilahnya. Di semak belukar. Itu memang lebih enak pakai laras yang pendek. Nggak nyangkut-nyangkut, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita mungkin berburunya itu nyangkong, Itu bisa pakai yang panjang. Nah, jadi seperti itu. Jadi, intinya perbedaan di pemakaian power. Mungkin kalau unit kita mungkin tabungnya volumenya kecil, Ya, kalau kita pakai yang pendek, Ya, kita terasa agak boros. Itu saja, teman-teman. Nah, karena apa? Karena powernya identik, dia lebih tinggi dibanding dengan yang panjang. Begitu, teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya, Kalau laras panjang sama yang pendek itu lebih bagus yang mana, Itu intinya pada pembuatnya, pada pengrajin larasnya. Kalau dia betul-betul jeli, selalu melakukan eksperimen, Maka yang panjang dan yang pendek, akurasinya akan tetap bagus. Nah, jadi, yang namanya laras bagus, Walaupun panjang, walaupun pendek, Akurasi akan tetap bagus. Nah, mungkin teman-teman, apa ya? Pernah mungkin mengetahui atau salah satu dari teman kita, gitu ya, Itu pakai laras yang pendek, akurasi nggak bagus. Pakai laras yang panjang, bagus. Nah, jadi nggak bisa kita itu langsung beranggapan bahwasannya, Berarti lebih bagus yang panjang akurasinya daripada yang pendek. Tidak seperti itu juga. Ya, mungkin. Mungkin pada saat itu memang, TR-nya yang tidak sesuai, Yang digunakan pada laras pendek, Sehingga akurasinya nggak dapat. Nah, satu lagi tentu, Antara berat mimis dengan power juga harus sesuai. Nah, karena apa? Sebagus-bagusnya laras, Kalau mimis berat mimis ya, Berat mimis, Sama power nggak sesuai, Akurasi nggak bakalan dapat, teman-teman. Nah, oke. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang kemarin bertanya melalui WA, Sudah saya jelaskan di sini, Bahwasannya laras panjang dan pendek, Itu sama-sama bagus. Intinya, Pembuatnya atau pengrajinnya betul-betul bagus. Betul-betul tahu dia. Laras panjang sekian, Panjang 30 itu TR-nya harus sekian. Laras yang panjang 60 atau 50 TR-nya harus sekian. Maka hasilnya juga akan bagus. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang mengalami mungkin larasnya itu pendek, Tapi nggak bagus. Mungkin itu hanya TR-nya nggak sesuai dari pengrajinnya. Intinya apa? Intinya teman-teman paham ya masalah ini. Masalah settingan berat mimis dengan power yang diberikan. Itu harus paham. Tapi kalau nggak paham, Sementara sebenarnya larasnya bagus, Laras pendeknya bagus, TR-nya sudah cocok. Tapi ternyata kita yang nggak bisa setting antara berat mimis dengan kebutuhan power berapa. Masalahnya berarti bukan di larasnya. Tapi hanya saja settingannya belum jumpa. Nah, oke teman-teman ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham lah ya apa yang saya jelaskan. Nah, kembali lagi. Kalau nggak paham, teman-teman bisa sharing sama saya melalui WA. Nomor WA yang sudah selalu saya cantumkan di deskripsi video. Kurang enak apa coba channel Jaros EPO ini? Videonya dikasih. Nggak pernah nyembunyikan ilmu. Ada sedikit ilmu langsung dibagikan. Nggak ngerti bisa di WA, bisa di telpon. Intinya satu, saya nggak sedang sibuk. Saya nggak sedang beraktifitas atau sedang bekerja. Di telpon akan saya angkat. Video call akan saya angkat. Dan kalau pun WA, kalau saya nggak sibuk, langsung saya respon. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman ya. Jangan lupa yang baru nonton. Langsung like, share, komen, subscribe. Nggak rugi pokoknya. Oke teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah lama gabung pastinya. Alhamdulillah teman-teman yang udah gabung banyak. Intinya saya nggak bisa memberikan apa-apa kepada teman-teman semua. Saya doakan teman-teman semua sehat selalu. Tidak kurang ada apapun. Segala urusannya yang sulit dipermudah, yang berat diperingan. Rezekinya ditambah amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Jadi sampai disini aja. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ya penjelasannya kurang pas. Atau kurang jelas. Intinya apa yang saya berikan sesuai dengan pengalaman saya. Beda orang, beda pengalaman. Oke teman-teman ya. Oke, saya sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Jalur hanting lintas Sumatera.